hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel perawat critical care hari ini kita akan belajar bagaimana mengoperasionalkan sharing pump merek Agilia ya respectiva yang terbaru ya jadi sharing pump ini ada dua mode ya ada mode ICU dan mode dasar jadi di mode ICU nanti eh ada settingan beberapa obat yang sudah bisa kita pakai kita atur sehingga kita merasa dimudahkan misalkan adrenalin amiodarone kemudian repreneprin dan sebagainya Oke langsung saja ya kita lihat ya modalnya ya karena kita memakai baterai ya Nah jadi tampilan utama itu ada profil model dan dasar di itu di ICU maksud saya ICU dan dasar mode ICU ini nanti kita akan memilih nama obatnya kemudian memilih nama obat mengatur berat badannya ya mengatur komposisi obatnya berapa miligram per jam nah seperti itu kalau itu model ICU dan ada labelnya itu semakin mudah makin lengkap nah kalau di mode dasar ya yang dasar ini kita hanya setting langsung berapa miligram per jam jadi memang lebih mudah namun eh settingan ini kita tidak tahu namun sayangnya ketika kita milih mode yang dasar ini ya kalau kita tidak memberi label pada siring pumpnya jenis obatnya apa atau kita salah label misalkan ditaruh di belakang Nah kita enggak tahu jenis obat obat apa yang terpasang itu ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri kalau kita pakai mode ICU memang kita harus nyetik perbadannya komposisi obatnya dan jalan berapa mungkin agak lama namun kita akan tahu bahwa ini terpakai obat apa dan terlihat di monitor kalau di mode dasar kita enggak tahu kecuali kalau kita melihat label obatnya Oke kita pertama ke mode isu ya nanti akan loading nah sped terbaca 20 mili ya oke nah disini kita bisa lihat ya obat obat itu sudah termanagement dengan rapi mulai dari acat A sampai C kemudian D ke F ya G ke I tadi obat-obat yang inisialnya diawali di huruf G dan hai nah ini kita tinggal milih ya kami aja contoh misalkan yang sering dipakai ya misalkan kita cari adrenalin yang maka diurup a contoh konsentrasi adrenalin misalkan 0,4 miligram kemudian pernuli kita ngambil 4 ampul kemudian dihasilkan jadi 40 milil itu disini saturnanya kemudian berat badannya ya kita pilih aja ya Nah misalkan misalkan 50 kilo Oke kita pilih aja oke nah ini nah cara membacanya bisa terlihat ya jadi nama obat komposisi obatnya berapa kemudian berat badan pasiennya ya ini 50 kilo kemudian jalan mili perjamnya berapa dan ini eh jumlah berapa mikro nah berapa mikro obat ini diberikan kepada pasien bagaimana penulisannya nanti di tempat observasi yang kita nulis adalah yang ini yang jalan di sini berapa mili perjam ya karena berhubungan dengan balans airannya ya jadi bukan bukan yang ini ini berapa mikronya ini berapa mili perjamnya yang kita tulis sebagai perawat critical care ya yang ini ya yang jalan di beberapa mili perjam ini yang kita nulis Oke sekarang kita mulai ya tekan tombol hijau untuk start ya ini oke ya ini sudah jalan ya tandanya jalan apa ya indikator hijau ini menyala ya menyala ya dan bergerak ke arah kiri dan juga eh ini indikatornya juga bergerak kalau tidak bergerak seperti ini misalkan kita stop nah kita stop nah indikator nyala hijau nya tidak ada meter tanahnya tidak berjalan dan indikator di gambar ini juga tidak berjalan kita mulai lagi oke selanjutnya bagaimana kalau kita mau bolus ya pertanyaan yang sering dan ditanyakan alat itu macam-macam ya seringkan cara bolusnya macam-macam nah kalau yang tipe lagi lihat spetifik ini disini ya keterangannya kita tekan polus dulu ya polus selanjutnya kita oke dengan tekan warna hijau ya baru tekan kembali polus yang tadi nah seperti ini ya polus indikator polus dan lampunya juga berjalan dengan cepat nah kalau kita biarkan nanti juga akan jalan sendiri ya seperti itu oke itu yang mode ICU ya jadi kalau kita nanti mau di mode ini kelebihannya itu kita bisa membaca jenis obatnya apa berapa konsentrasi pengencaranya ya jalan berapa mikro kemudian jalan berapa mili per jam berapa badannya berapa nah itu bisa kita evaluasi dan ini memang lebih akurat kekurangannya hanya itu aja jadi settingnya mungkin agak lebih lama dibandingkan dasar yang hanya mili per jam baik sekian terima kasih kita akan besok kita akan lanjut lagi dengan merubah ke setting dasar ya agar kita belajar kembali oke sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat tetap sehat mari layani pasien kita dengan baik dan sering belajar dengan alat-alat baru dengan ilmu-ilmu yang baru oke semangat perawat critical care